Selamat malam semua Kembali lagi bersama saya Putu Evi Dan di sebelah saya ada Wayang Pong Semara Bli Bule Nah jadi malam ini kita kembali lagi Di Ngobrol Bareng Bli Bule Nah episode kali ini Kita bakal kedatangan Temu yang nemeni ngobrol bareng Dari Junjungan Ubud Siapakah beliau Eh kok gitu Ini aku pasti gak denger Pasang headset dulu Pasang headset dong Nah Mok Dewi sudah disini Oke saya akan mulai perkenalan kita Dengan tamu kita Mok Dewi Nama beliau Kadet Dewi Aryani Beliau asli Ubud Lahir di Junjungan Tanggal 25 Februari 1977 Ingat ya itu Februari Bentar lagi Jadi ingat ulang tahunnya Sini Sudah ada yang datang Pengunjung tetap kita ya Terima kasih sudah datang Nonton ngobrol bareng kita Jadi Mok Dewi ini seorang penari Juga kriografer Satu lagi yang Mok Dewi ini Multitalented banget ya Jadi Mok Dewi Juga seorang desainer pakaian Dia sangat menyukai desainer pakaian Sehingga membuatlah brand Pakaian Yang dinamain Love E Bali Bisa cek juga itu Instagramnya Mok Dewi Juga seorang CEO Untuk aplikasi Yang bisa kalian cari Di App Store Namanya Machen App Nah Machen App ini Baru-baru ini Sudah Apa namanya Rajin-rajin ya Live juga Gitu Dengan Apa namanya Mengundang Banyak sekali Celebrity Juga Apa namanya Banyak putri Ada putri juga ya Kalau gak salah Putri Indonesia ya Waktu itu Dan juga Ngadain fashion show Di Sanur Waktu itu Di pantai Pokoknya keren banget Kalian bisa lihat Aplikasinya Di App Store Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol juga Mengenai hal itu Mok Dewi sendiri Seorang penyanyi juga Jadi vokalis juga ya Nanti Kita juga bakal tanya itu Jadi pernah menyandang Juara ketiga Kontes lagu Korea Di Jeju Korea Tahun 2001 Waktu itu Jadi ada 36 peserta Ada 36 peserta Ada 36 negara ya Bayangin itu Jadi Mbok Dewi juga Sangat aktif Ikut terlibat Dalam projek-projek Kriografi Seperti Untuk Karya Opera House In Bali ya Jadi itu Tidak hanya Ada tariannya Tapi juga ada Dialog Ada nyanyian Nah itu Dipentaskan di New York Waktu itu Nah Mbok Dewi sendiri Sering banget nih Ikut Apa namanya Untuk misi tarian Untuk Latar Gusteja ya Kalau Gusteja sedang bermain Musik itu Live Atau On stage Seperti itu Juga Ikut dalam Acara Yang ada Hanya bisa kita tonton Di Netflix Itu namanya We speak dance Yang dibawakan oleh Penari Penari Profesional Dari Amerika Kalau gak salah Dan itu Keliling dunia Melihat tarian-tarian Yang ada di seluruh dunia Nah Yang pasti Kita akan tahu Lebih banyak lagi Begitu kita langsung Undang Mbok Dewi Sekarang juga ya Oke Kita nunggu Mbok Dewinya Untuk Accept Mari dia Halo Mbok Dewi Eh Apa kabar Mbok Dewi Bye Selamat malam Mbok Dewi Malam Orang Terima kasih ya Sudah Mau bersedia Ngobrol bareng Seperti ini Santai Walaupun Di Schedule yang Super tight Katanya Baru balik Dari mana Katanya baru Datang dari mana Terima kasih banyak ya Kita akan Ngobrol-ngobrol Banyak Untuk mengenal Mbok Dewi Mumpung Saya sama Belipon Gak Gak jalan-jalan Kemana-mana Jadi kita Berharap Bisa mengenal Lebih banyak Kawan-kawan Terus mungkin Bisa belajar Banyak juga Dari perjalanan Karirnya Atau Dan lain sebagainya Karena Tamu kita Gak hanya Seorang penari Atau Penyanyi Atau Kalau ada hubungannya Dengan tradisi Bali ya Ada tukang gambel Penulis buku Ya pasti kita senang Sekali bisa Mengenal lebih jauh Mbok Dewi Mau say hello dulu Mungkin Sama Apa namanya Yang datang Menonton Say hello dulu Nih sama Bli Phon Oh Swasti Asti Apa kabar How are you? Hostnya nih Bli Bule Gimana Bli? Kan Apa Pintar nyongkok Dan menggambel ya? Nyongkok Kayaknya Sudah dikuasai Gamelan Belum sih Harus Kayak ikutan Challenge ini Di Dimacan app Harus buat Nyongkok Challenge ya Nyongkok Challenge Ya Mau kasih Suami saya Mau balas Tapi dia Masih latihan Untuk jombok Jadi Harus rajin-rajin Nyongkok Mancing Di Ubud Ya Bule kan Bisa ya Kalau jombok Kayaknya Ya Untung Bule yang Ini Rajin Menggambar Untung aku lama Ngekos Disini Ibu hari nih Dulu lama Ngekos Manjus Ditukar Dinyongkok Dimana kabarnya Disanurkan Lagi lockdown Ya Dan pas Iya Iya Dan pas Iya Sebenarnya sih Enggak Lockdown Tapi Lebih ke Pembatasan PSBB Jadi Ada Waktu-waktu Gitu Untuk kita Berkerjaan Walaupun Sebelum Pandemi Kita Kita Biasa PSBB Aman Kita PSBB Everyday PSBB Gitu Jadi Sepertinya Udah terbiasa Kayaknya terbiasa Banget ya Karena sebelum ini Juga Kita kan Kerja dari rumah Jadi Studio di rumah Ajar Nari di rumah Orang-orang Yang datang Ketempat kita Daripada kita Yang sering-sering Datang ke tempat mereka Jadi Ya Kayak biasa Sebenarnya Bedanya Cuman sekarang Kan studio Harus tutup Jadi kita Tidak Tidak Benar-benar Bisa Mengajar Secara fisik Gitu Aja sih Semuanya Virtual ya Ini ada Ada teman saya Nonton Dari Singapura Kayaknya Ngekos Carbuana Oh ya Siapa sih Ini pensi Amu Carbuana Di Singapura Datang juga Ada Ros Oke Kita pernah Pentas Di Singapura Waktu itu Tahun 2009 Tapi gamelan Saja Gamelan Saja sih Waktu itu Belum Sempat ke Samadharinya Aku Setelah Lockdown Lockdown Negara Hai Ros Rosmaini Rosmaini Salam Kenal Nice To meet you I hope you enjoy Ngobrol bareng Rosmaini Bisa Bahasa Indonesia Tidak Karena sebagian besar Kita bakal Bahasa Indonesia Oke That's very good Katanya nonton Oh nonton di Esplanar Terima kasih masih ingat Itu pengalamannya luar biasa Ini Cekgu juga nih Cekgu Singapura juga senang nari Guru Tari Guru Tari ya Halo Halo Salam kenal Ada Binar Warung Ada Binar Warung Yang selalu setia Makasih ya Tadi udah bawain makanan Ya Asik banget Teman-teman Saya udah banyak Gabung Makasih udah diundang Di acara Mekar Buana Ya Kita senang banget Bisa mengenal Teman Mengenal teman-temannya Mok Dewi juga Ini mengasihkan banget ya Kadang biasanya Kalau kita habis Ngobrol bareng Aduh happy-nya itu Lain gitu Ada kepuasan tersendiri Hari-hari ini yang ke-40 hari ini Oh ke-40 Iya Keasihkan kita suka ngobrol-ngobrol Nanti 52 jadi anniversary ya Satu tahun Kapan anniversary-nya? Bukan anniversary-nya Anniversary Ngobrol bareng Ini nanti ke-52 Tepat satu tahun itu Udah 12 minggu lagi Udah PSBB Hanya dengan live stream Itu ke-52 Nanti Oh my god Ya ya Wah Hebat ya Sudah lima Saya jarang nge-host Kalau nonton Hostnya Macan Maaf Kalau abalah-abalah Apa Nonton asik banget ya Nanti kita akan bahas-bahas juga Soal Macan App Karena Oke Kan kita udah bilang Hello-nya ke semua Pasti udah gak sabar Dengar lebih banyak Soal Mok Dewi Terus Mungkin pengen tahu Eh gimana sih Ya Mok Dewi ini Ngasah-ngasah talentnya Mungkin bisa cerita Lebih awal dulu Mok Dewi Perjalanan karir Mok Dewi Dari menari Menyanyi Semuanya itu Bagaimana ini muncul Dan bagaimana Mok Dewi Mengarahkannya Benar-benar menjadi Sebuah profesi Gitu Apa nih ya Menari aja ya Lagi mana ya Enggak Ayo dong Ngobrolin semuanya Kita kan semua pengen 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 tahu juga nih Mungkin ada kawan-kawan Yang sudah menari Sebenarnya ada Talent untuk Menyanyi Cuman mereka gak tahu Mesti gimana sih Cara ngasahnya Supaya memang Menari Itu kan Biasa banyak Saya ingat guru Saya Mok Dewi Dulu Waktu SD Jadi saya Ditahuin Punya Memang sering menari Dari TK Jadi dia Tunjuk gitu Eh fi Kamu Ikutan mencepat ya Biasanya penari Pasti punya suara yang bagus Nah itu sebenarnya Benar atau gak sih Kan gitu Dan kalau Mok Dewi Sudah pasti Sudah bisa menari Sudah bisa menyanyi Nah Bahkan kayaknya Kalau gak salah Pernah ada albumnya Kan album nyanyi Albumnya Mok Dewi Album sih Enggak ya Cuman Album gak Apa sih Saya pernah Ada Pernah rekam kan Waktu itu Pernah rekaman Kalau gak salah Kan Sengaja kan Ketemufon Waktu itu Bukan ya Yang buat Yang buat Album Yang buat lagu Rekamannya Mok Dewi Waktu itu Kayaknya ya Waktuan tidak Studio Baru-baru Gitu Kalau gak salah Saya lupa Lama banget Ya Jamannya 2000 Itu Karya Apa ya Dari 2001 Join Produk Kevin Bird Kevin Bird Saya banyakkan Nulis nih Nulis lagu Oh Nulis lagu Aku Ikut Nyanyi Ada Fox Song Kalau nyanyinya ya Ada Fox Song Jadi sekarang Rekam itu Cuman Cuman kita gak Berlanjut ke situ Jadi saya lebih Menulis lagunya Jadi ada beberapa Lagu yang saya tulis Mungkin lebih dari 10 ya 10 lagu Saya tulis Dan satu lagu Memang saya nyanyi Sendiri Jadi nulisnya ini Kita kolaborasi sih Kolaborasi Di animusik Saya di Apa namanya Liriknya Liriknya Gitu Ada beberapa Keren banget Tapi bisa lihat Di Youtube juga Iya Yang di video Klipkan Itu tahun 2010 ya Sama 10 ya Itu kita Colab dengan Pacar Oh Oh Saya ingat Nonton dulu Ya Sebetulnya sih Cuman itu Message ya Untuk Jadi jangan Gampang Sama Cewek Yang kelihatannya Glamor Atau You know Jadi jangan Jatuh hati Karena mereka Itu ada Maunya Gitu Apa itu Pengalaman Pribadi ya Atau pengalaman Ada kawan Yang begitu Jadi dituangkan Kedalam lirik-liriknya Apakah Kekhawatiran Dalam diri ya Kekhawatiran Dalam diri Waktu masih pacaran Itu loh Cewek Kelihatan Cantik Dan sebagainya Cowok matre Gitu ya Cowok matre Ya Kalau nari sih Memang lebih kecil ya Saya penari Dari keluarga Semua kan Penari Bapak Ibu Apa Kakek juga ya Jadi mereka belajar Kalau bapak saya Belajar sama Penari topeng Almarhum Di batuan Setuanya Pak kantor Jadi itu bapak Belajar dari situ Tapi kakek saya Otodidak Otodidak Menjadi penari topeng Di kampung Bahkan kalau kakek Sering menari ke Keluar daerah Itu jalan kaki katanya Jalan kaki Ya zaman dulu ya Nah itu Bapak saya ikut Bawa Bawa kartungnya Jadi Memang dari dulu Ya Passionate sekali ya Keluarga saya Di seni Sampai sekarang sih Kita masih ada Warisan Lupa topeng Terus Kartungnya Kerisnya juga Kostum Apa lagi ya Ya banyak sih Warisan Yang mau Dari kaki Nah kalau saya Karena interestnya Di Kalau Apa Tarian ritual Iya Terus saya suka Memprografi Karena kan Seiring berjalanan Waktu Jadi Saya pilih Oke saya mau menjadi Yang profesional Karena Adik saya Dan kakak saya Itu Perempuan Jadi kakak saya perempuan Adik saya satu perempuan Satu-satunya cowok Juga Mbok Ivi-nya udah tau ya Jadi dia profesional Di musik Nah Saya yang Ketari Jadi lebih Memprografi Apakah semua Orang yang menonton Kira-kira tau Mbok Dewi Bersaudara Dengan Gusteja Gusteja Bersaudara Atau tidak Enggak ya Iya Iya Sedara kandungnya Sedara kandungnya Itu Iya Sedara kandung Kayaknya teman-teman Banyak yang tau Dia Iya Yang sudah mengenal Mbok Dewi Pasti udah tau nih Iya Itu Kalau adik Agus itu Nomor 4 Nomor 4 Dia memang dari Kecil suka gamelan Dan saya Lebih ke Tari Jadi saya suka Yang klasik Kayak legong Jadi saya mengawali Belajar Nari Dengan pendek Pelihatan Ya Basic saya Pelihatan Karena kita dulu Tinggal di pelihatan Jadi Guru saya Gung Biangge Saudaraan sama Gung Delke Maaf Mungkin Oh iya Iya Guncanya Yang di balerung Jadi Jadi saya belajar Tari pendek Tari Legong Kraton Kelihatan Saya Lashamnya Waktu umur 9 tahun Setiap hari Rabu Saya menari Di Ubud Itu ada Tourist Performance Di Ubud Kelod Di Ubud Kelod Coba cari di Youtube Tau nih Tidak lama ya Jadi susah Cari dokumen Sebenarnya kita Tidak punya kamera Aduh Tidak ada Dokumentasi Jadi sayang Sekali Sama Sama Jaman-jaman Itu Yang Mungkin Banyak Orang Yang Video Terus Ada Kawan Yang Sama-sama Ikut Belajar Tapi Lebih tua Orang Jepang Video Kita Memang Menarik Pengen Belajar Dari Video Yang Kita Lagi Menarik Itu Untuk Improve Ininya Mereka Skillnya Mereka Itu kan Video Yang Kayak Gitu Dokumennya Udah Kemana Murid-murid Kita Juga Bisa Tidak Dapat Kopian Siapa Tau Yang Nonton Malam Ini Mesti Ikut Grup Di Facebook Itu Namanya Lost Bali Lost Bali Kali Aja Misalnya Pernah Nari Di Ubun Apa Itu Info Aja Ke Orang Di Los Bali Pernah Nonton Di Ubud Palace Atau Apa Gitu Kita Udah Coba Waktu Kecil Siapa Tau Ada Nonton Orang Yang Nonton Ada Dokumen Ada Memang Turis Jepang Yang Rajin Kasih Foto Jadi Beberapa Foto Masih Ada Video Susah Sekali Dapat Foto Gampang Dicari Untuk Videonya Susah Lanjut SMP Itu Saya Memang Ke Seni Seni Karakter Tariannya Sedikit Berubah Dari Kelihatan Ke Dan Pasar Style Gitu Jadi Saya Lebih Ke Truna Jaya Terus Setiap Kali Jadi Sebelum Jadi Truna Jaya Belajar Baris Dulu Jadi Saya Dimenjok Baris Dapat Abah Abah Lakinya Ya Abah Cowok Kebetulan Di SMKI Guru Cowok Kenceng Semua Berarti Mau Sempat Di SMKI Terus Lanjut Lagi Ke STSI Ke Isi Ya Ke SSI Sudah Waktu Itu Ya Nah Gitu Apa Lagi Nih Terus SSI Dah Enak Ceritanya Langsung Berarti Lariknya Ke Jadi Penulis Lagu Terus Vokalis Juga Waktu Itu Berarti Itu Waktu Masih Di SMKI Atau Sudah Tamat Waktu Itu Sudah Tahun Berapa Tamat Saya 2001 2001 Terus 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 Aku Selesai Tahun 99 Di SDS Oke Oke Lanjut Apa Ujian Buar Di Tahun 2000 Kebetulan Saya Komral Kebetulan Pasti Tidak Mungkin Kebetulan Itu Itu Ndreta Dewi Mungkin Ndreta Dewi Karena Geraknya Agak Seklo Jadi Silah Seklo Halo Pak Gusti Tiba-tiba Muncul Tamu Kita Sebelumnya Ini Tamu Ngobrol Bareng Geraknya Ndreta Dewi Berangkat Beri Lukisan Lukisan Jadi Saya Apa Apa Si Namanya Ya Meneliti Lukisan Ya Jadi Tapi Lebih Kegerak Karena Saya Meneliti Lukisan Lempat Jadi Saya Seri Gerakan Untuk Cari Bentuk Bentuk Gerak Yang Terbuang Yang Distilisasi Di dalam Lukisan Lukisan Bukan Lebih Lebih Apa Ya Karena Kalau Dilukisan Jadi Di Exaggerate Gitu Biar Kelihatan Ya 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 Challenge Banget Pasti Ya Mentransfer Gerakan Yang Kita Lihat Di Sebuah Lukisan Di Transfer Ke Sebuah Gerak Gitu Pasti Challengenya Ada Kan Ya Awalnya Karena Penari Itu Belum Biasa Punya Tubuh Yang Exaggerate Jadi Memang Olex Sudah Agak Exaggerate Tapi Di Karya Saya Waktu itu Emang harus Lebih Cengker Lebih Ditarik Semuanya Jadi Semuanya Terimaknya Lebih Panjang Kelihatan Pinggangnya Lebih Panjang Kalau Dilukisan Jadi Lumayan Itu Sebetulnya Sudah Saya Tuangkan Itu Dari Semester Lima Semester Lima Sampai Semester Itu Sampai Tamat Jadi Terbentuklah Sebuah Karya Yang Saya Kasih Judul Ngerita Dewi Artinya Ngerita Dewi Itu Pak Dibia Yang Kasih Judul Nih Pak Bantu Kasih Judul Apa Kira-kira Oke Ini Coba Kasih Ngerita Dewi Gimana Ngerita Oke Ngerita Dan Dewi Itu Kebetulan Dewi Arusnya Kan memang Kita Kalau Ada orang Bernama Dewi Biasanya Cantik Cocok Untuk Nama Tamian Juga Itu Gelongan Di Belakang Gelongan Ngerita Dewi Ini Ngera Dewi Yang Tinggi Gitu Yang Tinggi Gitu Cantik Bidadari Itu Mau Nyongkok Lihat Ini Yang Dara Dewi Ini Tahun 2005 Karyanya Tahun 2005 Ini Ceritanya Bidadari Terbang Kalau Ngerita Dewi Juga Tentang Bidadari Tapi Lebih Saya Bilang Gesticulation Yang Abstract Abstract Kalau Ini Juga Abstract Jadi Bidadari Terbang Juga Karena Saya Terparik Sekali Dengan Bidadari Dan Gerakan Gerakan Mok Dewi Koreografi Koreografinya Banyak Yang Memang Pelihatan Ngelayak Jadi Emang Kelenturan Sangat Sekali Dibutuhkan Untuk Gerakan Gerakan Koreografi Yang Mok Dewi Buat Biasanya Saya Perhatikan Iya Kalau Gerak Memang Saya Suka Yang Lebih Apa Badannya Diperpanjang Ternanya Diperpanjang Gagunya Diperpanjang Jadi Semuanya Kayak Ketarik Ketarik Jadi Ditarik Ke atas Ditarik Ke bawah Tapi Sedikit Melayang Jadi Tidak Kalau Tarik Cowok Biasanya Dibalikan Harus Grounded Jadi Memang Ya Iya Kayak Secara Batu Tapi Kalau Di karya Saya Lebih Ke Yang Melayang Yang Ditarik Seklo Jadi Seklo Artinya Gerakan Yang Tidak Biasa Saya Kira Gerakannya Tidak Kalau Ada Pose Pose Membentuk Membentuk Ya Gitu Ya Kayaknya Banyak Koreografinya Mok Dewi Juga Menginspirasi Kayaknya Ya Apa Namanya Koreografer Koreografer Muda Yang Muncul Bermunculan Gitu Kan Saya Lihat Gerakan Gerakan Mereka Tapi Bener Mok Dewi Mungkin Mok Dewi Sebenarnya Tidak Tau Sebenarnya Saya Kan Sudah Follow Dan Tau Mok Dewi Karena Teman Yang Teman Juga Walaupun Saya Tidak Masuk Sekolah Isi Tapi Karena Teman Dari Teman Apalagi Suami Punya Banyak Teman Juga Di Gambelan Yang Anak Isi Jadi Saya Sudah Mengenal Namanya Mok Dewi Terus Jadi Dari Situ Juga Sudah Sering Lihat Kegiatannya Dan Sebagainya Sampai Akhirnya Kita Bertemu Tidak Tau Dimana Bertemu Tapi Pertama Kali Di Pantai Oh Ya Di Pantai Di 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 kita bawa semara bukelian semangat Dewi sama Bliwoyan siapa Bliwoyan Bliwoyan yang disekuati dalam siapa Mardike waktu itu sama grupnya Mardike sama Bliwoyan Kadek kalau nggak salah Moknya nari berdua sama istrinya Bliwoyan Kadek kalau nggak salah itu yang bisa ngelayang-ngelayang tapi karena kita terlalu sibuk dengan performance-nya masing-masing kita cuman gitu aja benar-benar kenal tapi saya udah mengenal Mok Dewi dari lama makanya waktu ketemu udah tahu akhirnya bisa kenal tapi benar-benar mengenal itu waktu kita hello-helloan di pantai terus kita konek setelah itu ya kan ternyata teman-teman kita banyak ya mutual friend-nya banyak dari situ akhirnya lebih mengenal Mok Dewi gitu Sekarang Bliwon jadi teman-teman sebenarnya ya saya juga ngefans nih sama Mekarboen ya karena Mekarboen memang preserve tradisi jadi apa konsisten sekali ya kalau saya kan senang tradisi klasik saya senang sekali jadi apa saja kerjaan saya kalau buat karya tadi itu memang basicnya klasik klasik kemudian dikembangkan tapi dasarnya itu tetap aja yang nah sementara Bukar Bona kan memang apa yang muter disitu kita bawa menggali jadi bawa Pak apa itu alat untuk macul itu digali dulu gali dulu terus kita maintain nanti kan Pak Arus memang ada orang yang nanti ya apa namanya mengembangkan harapan kita kan kita menginspirasi orang untuk mengembangkan kembali itu punya banyak bahan art art gitu enggak cuman art art untuk gambar menyanyi vocal art untuk gerak art untuk sound itu tuh banyak jadi caranya kita adalah kita gali kan gitu ya nanti Bliwon bisa share ke kita juga mungkin mungkin di macan juga ya Oh hahaha kegiatan Bukar Bwana terus Bipuan sama Moevi yang apa preserve tradisi itu jadi saya nggak siap nanti kita siapkan waktunya ya ya sekarang fokusnya saya komodewi nih Oke siap apalagi nih tadi kan sudah ya menari menyanyi menulis katanya pernah buat apa namanya gending apa arrangement gamelan sendiri ya Oh ya ya kita jadiin ini background yang backgroundnya itu gimana caranya saya sendiri nggak bisa kompos sebagai orang tukang gamelan tanya enggak sebagai penari bisa buat komposisi gamelan luar biasa itu dimana dapat inspirasi bagaimana prosesnya bagaimana gini kalau gamelan kita ada gamelan juga di rumah dan saya kan suka nyanyi saya sendiri bukan lagu gamelan player saya tidak bisa bisa dikit sekali tapi anggap aja tidak bisa berarti pakai vokal tekniknya ya tapi saya sering ini humming mumbling jadi nana gitu bersenandung melodi-melodinya lewat senandungan saya punya transfer yang penerjemah ke dalam bahasa gamelan yang bagus jadi saya punya adik saya punya misal yang mereka memang profesional satu tim jadi ya ya terus ketika saya nyanyi lagunya Oke kita coba pertama itu kayak wah ini kok ketika dicoba kok kayak patih ya gitu maunya kan saya bikin saya penyambutan terus dimainkan aduh ini kayak patih terus saya undang posisinya delapan itu ganti ya ganti ya selesai ganti oke nanti o melodinya ke mana gitu kan itu oke yang ini saya suka gitu jadi semuanya ber dari bersenandung bersenandung ya terus saya pak karena yang apa apa biasanya kan orang suka satu sampai delapan terus yang modern mereka suka satu juga satu empat ketukannya jadi agak aneh-aneh nah saya suka di sembilan dan sepuluh juga jadi ya Oh gitu ya dalam pengecatnya itu belum banyak yang tahu kayaknya kalau saya belum sempat dengerin keseluruhan gendengnya nanti saya dengerin lagi dari jauh memang saya dengar itu seperti mirip sedikit sama patih ya patih gambung karena karena ada seruling gitu pertama ya jadi saya maunya agung tapi ada perempuan ada juga seperti bebarusan gitu karena ini bentuknya penyambutan jadi saya ada laki-laki dan perempuan jadi agung dan ayu at the same time gitu nah nana 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 kayak gitu ya jadi agak ke ini ketembung ya saya bikinnya ya emang saya suka sih lagu-lagu yang kembung saya tanya ini jadi apa ini larasnya gitu pembawaannya waktu pertama suami dengar gitu kok kayak gambuh ini gitu ya 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 di rumah kan se-apa gamelan Semarandana jadi masih ke gamelan yang gitu semarandana mungkin jadi hal-hal hasil kayak gambuh ya nah itu pertama kali saya bikin jadi itu kalau di lagu di gamelan itu cuma satu aja jadi belum banyak yang tahu kalau lagu sih ada beberapa gitu lagu itu pun ya apa namanya ya pokoknya yang penting kalau ada ide saya saya buat kalau enggak enggak gitu jadi lama lagi muncul kreatifnya muncul kreatif dituangkan kemana-mana gitu lagunya lirik sendiri juga buat lirik sendiri ya lagu lirik sendiri nah itu cewek matre awalnya saya apa itu juga senandung-senandung nah tuh sama kandre denger dia oh bagus nih coba kita buat aja ke ke pop gitu nah suka saya juga suka apa apa namanya rrnb jaman itu grow growing upnya pas jaman-jaman rnb soalnya ya ada pengaruh-pengaruhnya jadinya Hai waktu itu dia semangat semangat sekali enggak bikin oke yuk buat video clipnya ada jadi fun-fun aja gitu kalau karya gamelan yang apa kompos yang saya kompos pertama itu memang ada tujuannya itu ada murid saya dari Singapura SMA SES itu request sebuah tarian yang baru jadi lagunya cuma 4 menit tariannya 4 menit jadi gerakannya agak mudah jadi nggak susah-susah banget karena mereka kan yang menarinya dari nol ya jadi dari nol di belajar dua minggu ya dua minggu biar sudah sangat sebuah tarian dan masuk pentas itu jadi itu targetnya begitu ya itu tahun 2014 ya 2014-2013 ya 2014 kayaknya gitu banget ya kreatif banget memang talented gitu nanti itu akan saya tanya gimana caranya maintain talent dan dan apa namanya membawa sampai ke ranah-ranah dan you know akan ada orang yang kayaknya punya tapi ya rasanya dia nggak pede gitu aduh nggak pede nanti kau buat gimana sih nanti cara maintainnya nanti kita ke situ ya Nah sekarang pertanyaan berikutnya gini nih Mo Dewi ada segudang talent salah satunya juga yang ini menjadi sebuah usahanya Mo Dewi juga sekarang ya gimana sih bisa nyantol di desain gitu saya tahu memang kalau penari pasti suka banget ya desain pakaian-pakaiannya sendiri udah pasti tapi menjadikannya itu sebuah usaha atau sampai buat brand gitu gimana awal mulanya Mo Dewi oke kalau ditarik membuat apa mendesain kostum itu sepertinya udah biasa ya bagi penari ya jadi karena buat tarian pasti harus sekaligus buat kostum jadi dari itu ya saya bukan pelukis biasanya desainer kan bikin lukisan dulu nah sementara saya ada cuma di otak aja kayak ini ngelungan ini juga ini oke saya maunya terbang terus ini kayak garuda terus terus saya buat yang simpel dalam bentuk lukisan gambar ya gambar simpel aja gitu jadi yang penting bisa saya punya penerjemah yang bagus aja tukang ukirnya yang hebat saya maunya ini oke ini tingginya segini nih kalau dipakai seperti ini terus oke dibuatkan oke saya kertas dulu kertas kalau ini kertas dulu itu baru ukiran jadi baru di apa karena bahannya kan mahal juga ya baru bentuk kulit gitu nah kalau nah itu kan jadi menjadi kebiasaan di kita untuk membuat desain sebetulnya nah kalau di di apa namanya di fashion itu karena memang saya suka fashion dulu kecil ikut fashion show tapi abal-abal juga sih cuman senang gitu ya tapi kan sekarangnya udah gak abal-abal lagi udah udah menjadi salah satu apalagi udah bisa bikin brand lupa namanya love i love i i nya itu apa mbak itu love love earth love earth oh iya berarti ada kaitannya ya nih dengan alam dan sebagainya ya ya jadi suka love earth jadi memang bisa buat karya apa ya gitu ya apa ya dan terakhir pas musim layangan gitu kan Juni terus kita juga lagi pandemi jadi gak bisa keluar cuman nah sebelum Juni Mei ya Mei saya buat satu karya dulu itu apa pakai merah nah saya punya ide itu pakai celipu aja kali ya merah gitu oke sebab jadi pakai celipu merah itu digabungin oke kalau ini diterbangin karena otak saya suka memang kalau buat kostum itu yang terbang ya jadi saya sukanya beda dari kan beda darinya terbang jadi terbang jadi kostumnya juga biar terbang gitu idenya bisa juga terbang nah kainnya apa biar terbang oh iya 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 jadi layangannya lumayan besar kan jadi ada dua meter itu kan dua meteran saya cari model yang yang tinggi dulu nih dari biar seimbang gitu oke saya coba oke saya suka kan pakai merah saya suka merah karena menurut saya merah something black something tapi merah juga something nah saya mulai dari situ kita photoshoot fashion di apa namanya di di pantai di pantai semua ya 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 jadi modelnya Aisada Dewi Miss Grand Indonesia 2018 Miss Grand Indonesia ya ya saya undang sekalian waktu itu kita buat apa love it top model virtual di aplikasi macan nah sekalian ini buri nah itu I want to improve myself if I can make something you know on fashion gitu aja sih saya gimana ya bisa nggak gitu jadi saya coba aja gitu deh buat sesuatu ya akhirnya ya jadilah sebuah karya fashion kombinasi layangan gitu nah kemudian ini nya modelnya nggak terbang mok di keberan dan angin modal-model kan biasa ringan itu nggak boleh berat itu untung nggak dibawa angin pasti sulit untuk modalnya bawa itu pas anginnya ya kita terus bulan Juni dapat undangan mereka apa sirabali info ya ada buat festival layangan terus kita dindak jadi ya kita bawa 6 model untuk membawakan fashion dengan kombinasi layangan ini gitu gitu berarti pakaian-pakaiannya dari lovey yang untuk mendesain ya dan memproduksi ya brand lovey nya ya ya jadi kalau di design saya benar-benar masih belajar ya jadi ya saya mau apa karena bukan pelukis sih jadi otaknya itu ditransfer kadang saya bawa baju atau biar gampang tukang jaritnya kan saya bawa baju nih saya mau seperti ini nih gini-gini saya potong kadang saya potong terus saya kancing terus saya kopek gitu seperti ini jadi untuk menerjemahkannya di transfer ke tukang jarit gitu terus saya mau oke ya gitu saya tahu tahu betul ini soalnya sepertinya apa namanya Mbok Dewi rada-rada kayak saya juga gitu saya suka banget desain-desain desain anything about desain hanya desain pakaian suka desain interior juga jadi kalau pengen diterjemahin ya karena kita bukan profesional nggak pernah belajar gambar ataupun semua ada otodidak ya gitu gambar sebisanya atau pakaiannya sendiri di kainnya lah dibentuk-bentukin dulu dibawa kayak gini gitu nanti diperbaiki sama tukang jaritnya kayak gitu tapi untuk bisa mewujudkannya itu itu kan another thing karena nggak semua orang bisa mewujudkan talent mereka atau mimpi mereka tapi dengan bisa mewujudkan itu yang terpentingan makanya saya bilang lebih dengan mengenal Mbok Dewi kita jadi tahu seberapa sih kita apakah gimana sih cara kita biar kita memang benar-benar bisa meraih mimpi itu gitu nah satu lagi nih tadi nyebut macam app gimana sih bisa kepikiran bikin app gitu namanya merchant apps terus tujuannya apa tadinya dan ini kayaknya nggak tahu apa itu macan app kayaknya beli-bule macan apa merchant macan jadi ada tulisnya kayak cara bilangnya macan oh macan tapi pakai T ya T-J ya T-J oke oke ya pengen tahu kayak gimana ya pengen tahu kayak gimana download dulu ya beli itu saya bilang kayak kayak tiktok itu loh harus beli hp dulu kayak tiktok tapi itu challenge-challenge kan ya kalau nggak salah merchant app itu kayak tiktok tapi lebih ke challenge kita bisa bikin video challenge apa aja ya mungkin mau dia bisa jelasin sambil-sambil nih buat ngajakin yang nonton download download gitu ya ini sebetulnya idenya itu dari macandre ya macandre pula karena kita daily life mana bang andre mana bang andre muncul nanya kan ini juga ya kan pemusik kita ya pemain futsal juga kita pernah main futsal barang ya ya jadi kita pernah main futsal barang macandre jadi idenya dari macandre gimana kabarnya baik beli andre apa kabar katanya masih sibuk dia nanti say hello nah itu ya dia punya ide kita karena kita sering kayak lomba-lomba jadi saya sama dia sering apa namanya sering bukan berlomba tapi bermain seperti berlomba nah itu jadi karena itu dia punya sebuah apa ide gimana kalau kita buatkan aplikasi kita ya why not jadi saya sebagai istri ya support aja ya oke silahkan jadi berkreasi saya di support untuk berkreasi ya saya juga support dia berkreasi gitu dan saya you know panjang ceritanya itu developernya orang bali ya ada temen yang apa bantu untuk menunjukkan ide ini kemudian oke sudah dirakit jadilah sebuah aplikasi macand sekarang masih proses untuk apa karena kan baru ya jadi banyak masih ada maintenance seperti itu ya 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 tapi intinya itu ide dari aplikasi ini adalah untuk berchallenge gitu berchallenge itu menunjukkan skill kemampuan bermain tapi serius tapi ya fun jadi gitu ya karena ngajakin banyak orang juga ya ya karena saya orang seni jadi mengawalnya dengan seni gitu sebetulnya sih apa aja bisa bisa science tradisikan juga ya ada yang nyuhun nyuhun challenge dengan naik sepeda gayung gitu hahaha nyuhun tapi lebih serius teritik kok apa bisa nyuhun sambil gak sepeda gayung loh terus muncul kok Dewi naik sepeda gayung hahaha ya nyuhun itu makin makin langka nyuhun nyuhun ya makin langka ya dan ada challenge nya kan bagus sebetulnya gak habisan secara gak langsung udah preserving tradition ya apabila aplikasi tradisi membantu merestarikan tradisi ya jadi saya sudah saya suka tradisi jadi awal dengan tradisi terus dengan tari dengan seni apa saja gitu pokoknya yang penting ada konten yang yang menarik gitu konten menarik terus bisa pakai challenge semudah-mudahan teman-teman banyak yang respon juga ya tentang aplikasi ini jadi bisa aplikasinya bisa berkembang bisa tidak mati hahaha sejauh ini berapa udah berapa download atau orang pengguna nah usernya itu untuk aplikasinya ya 5 ribuan ke atas ya masih ya ada ada ini gak apa nama target gak untuk kedepannya mau mau berapa ya sekarang masih bisa baru bisa didownloadin di Google Play Store tapi maunya kalau memang ada ya kalau ada nanti kalau ada investor yang tertarik jadi kita semoga aja bisa upgrade ke apa namanya app app yang lain ya iya 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 you want to create yourself, that's okay, you know, as long as, you know, menuangkan kreativitasnya di situ. Jadi saya cari, awalnya, I mean, kita cari juri yang memang berkompeten di bidangnya, kalau memang tarik, jadi saya cari tarik, video, dan lain sebagainya. Nanti bakal buka. Asik banget. Oh, ya, ya, semoga ya. Ya, nah, ini, Mastikan, oke, kita punya 15 menit, of course, kita akan sediain juga nanti pastinya untuk tips-tips dan trik. Ya, itu, itu bisa, Mok Dewi, pastinya di semua hal yang Mok Dewi lakukan ya, pasti, apa namanya, tak lepas dari support banyak orang. Salah satunya Bang Andre, Bang Andre. Terus keluarga dan sebagainya ya, itu, itu pasti ada orang di belakang kan ya. Kalau Mok Dewi, siapa nih orang terpenting yang sangat sekali, apa, menjadi inspirasi atau yang selalu menyemangati dalam karirnya? Waktu kecil, ibu, bapak, sampai sekarang ya, orang tua, keluarga, adik, kakak, sekarang suami, teman-teman nih, teman-teman luar biasa supportnya. Jadi, teman-teman semua selalu positif dengan kegiatan saya, selalu dukung, pokoknya, ayo buat sesuatu. Jadi, saya tuh tambah semangat, gitu. Hal teman saya, yuk, bikin gini, yuk, 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 pakai challenge. Siap, gitu. Jadi, nanti kita juga ada, ya, apa namanya, kita ada macan live, jadi perform, pentas, macan, tapi virtual. Jadi, saya mulai pelihatan style, kalau mau itu, tari ini ya, kakak-kakak, bukas pemakar. Ya, pendek, legong, nanti saya jadi condong. Jadi, condong bagus banget, saya kan nonton untuk condongnya, Mok Dewi. Saya laseng, biasanya, sekarang mau jadi condong. Pasangannya nanti, ini, Gungi Suara sama Lungan. Oh, iya. Oh, iya, iya, iya. Bagus, bagus. Itu, apa namanya, tari Puspa Mekar itu, saya diajarin sama font gendernya, kan itu diambil, di transfer dari gendeng, repong. Repong, kayak teges kangenan. Itu memang cantik, cantik banget, momang gendengnya itu. Memang, memang agung dan memang cocok banget tuh, kayak perempuan ya. Ini kayak komposisi yang sempurna gitu, ada slow-nya, ada medium-nya, ada fast-nya, ada kayak gitu. Cantik, memang setelah di transfer, dijadikan tarian gitu, dengan gerakan yang... Walaupun dalam bentuk gendernya. Itu pas banget loh, gerakan pirograf. Iya. Cocok banget tuh, untuk tarian yang itu. Feminine. Saya memang senang ya, Puspa Mekar, pendek, kelihatan. Nanti untuk lebih lanjut tentang Puspa Mekar, bisa tanya langsung ke yang profesional di bidangnya, Jungce-nya. Saya juga belajar dari situ. Ngobrol bareng, saya yang pertama kan sama Dayu Indah, sama Gong Suara. Iya, iya. Ya, beberapa kali sama mereka, dah duluan-duluan, eh saya mau bikin live stream nih, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Tapi nanti ada, tadinya biar nggak suami tentang gamelan aja. Karena nanti saya nggak ngengep, kalau pas tentang gamelan saya, gitu. Terus akhirnya saya, pokoknya saya mau bikin episode tentang tari juga. Jadi saya bilang harus ada, saya juga ngobrol sama kawan-kawan penari. Jadi itu dah Gong Suara sama ada Dayu Indah di sana. Terus, eh tau-tau Jungce-nya ada di belakang, ikut-ikutan. Kan, tapi belum bener-bener ngajak beliau yang memang bener-bener di interview gitu. Memang sempat beliau, kita akhirnya tanya-tanya dari ngobrol-ngobrol bareng itu. Mungkin nanti khusus special episode-nya hanya dengan beliau, nanti ngobrol-ngobrolin tentang Gus Pemutar ini. Gimana? Good idea. Bagus saya, kan. Nggak, itulah apa lagi ini? Ya, mo Dewi, kalau. Dan kalian, fashion, lagu, dan saya malu di belakang penyanyi. Saya suka nyanyi. Iya, nggak, soalnya kan itu... Kok bisa mengikuti kompetisi pop Korea? Iya, itu diceritain, mo. Gimana awalnya, tahun berapa itu 2001 ya? Di Korea. Lagu Korea. Lagu Korea. Coba anda nyanyi, nak, mo. Lagu Korea yang waktu itu kayak gimana sih? Kita nggak ngerti. Itu tahun 2001. Bisa, kemsah midah aja. Kemsa midah. Kemsa midah. Kalau aku di-off-off nama di Korea waktu itu, jadi aku paling tidak agak paham dengan bahasa Korea. Kita gara-gara mau berangkat, kan harus belajar dikit. Bilangkan, samidah, kayak gitu. Dan apalagi kita belajar-belajar sedikit bahasanya. Kalau tahu-tahu dia semingguan, kita seminggu harus ada di Korea untuk pentas ini. Aku seminggu di rumah sakit, tau nggak? Seminggu di rumah sakit dia nggak jadi. Kedua kalinya. Jadi DB-nya sebenarnya di sini. Di suntik di sini. Sama nyamuknya. Sama nyamuknya di sini, kambuhnya di Korea. Sampai rumah sakitnya bingung nggak pernah rawat pasien DB. Malah keluar uang untuk ke rumah sakit yang mahal. Di dalam ansonnya. Iya. Jadi sering dengar pop Korea. Sebetulnya itu misi kesenian dari Bali awalnya. Tersangat ke Ceju ada festival. Ada art festival dari 36 pulau di 36 negara. Oke. Iya, waktu itu di Ceju. Jadi mereka promosi Ceju waktu itu, para wisata Ceju. Nah, disitu sekitar satu bulan. Saya waktu itu dengan Gita Lestari yang dari Peta Group. Saya salah satu penarinya sebetulnya ya. Dan itu, mereka buat acara ini di antara tim. Jadi, di, apa namanya, di challenge kan. Di lombakan. Dibuatkan. Salah satunya, lomba-lomba yang mereka adakan. Itu, bernyanyi dalam bahasa Korea. Bahasa Korea. Bisa pilih Arirang. Bisa. Arirang, Arirang. Arirang. Itu New Zealand sebetulnya. Juara satu. New Zealand-nya juara satu. Dia kan New Zealand ya. Dari New Zealand. Dari New Zealand juara satu. Acapella. Oh, pakai Acapella. Ya, juara duanya saya kurang ingat. Siapa mengenang kedua ya. Tapi, ketiga. Saya nomor tiga. Nah, sebetulnya duet saya ini dengan Dide Batur. Dide Batur itu yang dari Batu Bulan. Jadi, senior saya. Nah, gitu. Tapi, lagunya kita lagu itu. Kayak rap. K-pop. Ngerap. Oh, K-pop. Itu K-pop banget. Jadi, baru masuk. One, two. One, two, three, four. Kakek. Jadi, memang menggembung-gembung. Menggembung. Gak matching band. Iya. Pokoknya, apa ya? Macem-macem. Pokoknya, happy. Jadi, ada ribuan penonton. Orang yang teriak waktu itu. Jadi, mereka antusias sekali. Mungkin karena kita non-Korea. Jadi, membuahkan lagu. Oh, iya. Jadi, mereka kayak, oh, wow. Itu mungkin. Oh, iya. Terkesan. Satu minggu. Nah, waktu itu kan tidak ada iPhone. Terus, apa? Gimana cara kita belajar? Mungkin ada tip kecil itu ya. Lupa saja. Oke, terus ada tulisan. Jadi, kita baca teksnya ini. Ini, ini, ini. Gini, ini, kan. Halo, ya, kagisah. Halo, ya, kagisah. Kayak gitu. Itu bagian saya. Waktu itu, K-pop benar-benar udah nggak ya? Aku baru tahu demam-demam Korea itu baru, agak baru gitu. Kalau nggak anak. Ya, kalau nggak anak. Waktu ke Korea, waktu itu aja belum denger-denger kayak drama. Kayaknya katrok ya, saya katrok. Kurang, kurang ikut, kurang ikut ini, kurang ikut apa namanya, trend-trend gitu. Sekarang berkeren sekali emang ya. Ngetrend banget ya. Waktu itu mereka sudah sih ya. Karena K-pop di negaranya sendiri itu memang mereka antusias sekali. Jadi, bisa kalau mau lihat, kita nggak ada dokumentasi, tapi bisa lihat DJ Dog namanya. DJ Dog, lagunya bisa itu lah, dicari sedikit. Judulnya Run to you. Run to you. Ya. Jadi pertama itu, Bansumi, Bansumi, Bansumi Bansumi Bansumi. Kayak gitu. Bansumi, Bansumi. Bansumi Bansumi Bansumi. Jurnal. Jurnal. Itu kan 70 ribu won. Oh, berapa tuh ya? Kat remembers uang-uang won. Penting bukan 70 ribu rupiah. Eh, tapi Mo Dewi Mo Dewi, mungkin bisa Karena kita punya 6 menit, 5 menit Kalau gak salah Sebelum selesai, kita pengen Mok mungkin ngasih semangat kawan-kawan Yang punya banyak Belum tahu, punya talent Atau punya keinginan, itu gimana sih Mungkin ada pesan, tips 1 dari Mo Dimana caranya menyemangati Mereka, atau menyemangati Diri sendiri Apalagi di tengah pandemi No stop, let's create Biar kita punya Semangat membara kayak Mo Dewi Itu seperti gimana sih Mo, mungkin Mo bisa Apa resepnya Yang penting Tidak dipaksa aja sih Jangan merasa melakukan sesuatu itu Karena paksaan Kalau merasa terpaksa Jadinya kurang enak Jadi hatinya Tidak happy ya Jadi kalau saya sih buat sesuatu Yang penting saya happy Happy ya Yang happy dulu Ini happy gak saya nih Cita pentingnya ya Jadi saya memang orangnya Kalau udah gak Tidak happy Saya I run Ya, tapi sampai Kita harus Melihat itu juga ya Jadi harus fight Dengan Kesulitan-kesulitan Yang kita alami Jadi siapa saja sih Yang tidak pernah down Saya juga pernah mengalami itu Jadi saya pernah mengalami Oke, saya sekarang sudah mencapai disini Terus saya pengen sesuatu yang lain Tapi membuat hal lainnya yang down Jadi ketika down itu Kita hanya bisa bertahan Nah, ketika memang sudah saatnya Untuk melakukan itu lagi Kita mesti genjol Nah, sekarang saya pengen Karena saya punya wadah Kayak aplikasi Macan Jadi saya punya wadah sendiri Sudah untuk Untuk mengembangkan kreativitas Tidak hanya saya Tapi juga teman-teman yang Yang suka seni Dan bidang lainnya Jadi Tidak pernah putus asa Ya, semua juga pernah merasakan Hal yang sama Pandemi Siapa sih yang tidak sulit Kalau di bisnis Apalagi jangan dibilang Kontrakannya Sudah hilang berapa Tapi tetap semangat Be happy Tetap semangat Be happy Wow Ya, ya Benar-benar ya Dengan Mok Dewi Ini benar-benar ya Saya juga Tiap kali Apa namanya Melihat Apalagi sekarang Lebih mengenal Mok Dewi Kita jadi semakin semangat ya Terus jangan lupa Yang belum download Macan App Itu Download Macan App Karena memang benar Pas kita lagi Kita tuh bisa coba-coba Di Macan App Kamu pikir Kamu tidak punya talent itu Ternyata punya Bisa lewat Dan belajar dari orang lain Jadi ya Walaupun hal-hal Kayak nyongkok Gitu Gak bisa Bisa lakukan Coba ada lakukan Atau menurut kamu Dari mana ya Ide itu Apa Nyongkok Saking bosan Bosen di rumah Betulnya Itu garanya Menginspirasi Masalah nyongkok Itu sangat menginspirasi Belumnya Apalagi seorang bule Yang bisa memainkan Tradisi itu Luar biasa Karena kadang kan Orang kita yang Yang orang Orang Bali sendiri Kadang-kadang Lala ya Dengan tradisinya Tapi Blipon justru Mengangkat tradisi Sebagai Core dan You know Part of your life Terima kasih Terima kasih Moh Dewi Ini sangat sekali Bikin semangat Aku hanya melihat Suatu keindahan Di dalamnya Menurut saya Perlu diangkat lagi Digali lagi Dan seperti yang Moh Dewi bilang Awalnya adalah Jangan merasa terpaksa Stay happy Kalau itu Bikin kita happy Lanjutkan Dan jalankan Jangan sampai itu Yang menjadikan Beban Dan Men-stop kita Untuk berkreativitas Kita senang banget Moh Dewi Bersemangat sekali Padahal Sudah malam ini Tapi kita bisa Tetap semangat Buat kawan-kawan Yang sudah menonton Followersnya Moh Dewi Terima kasih Sudah follow Kalau belum follow Saya Silahkan Di follow Ada Putu Evi Mekar Buana Wayan Pon Mekar Buana Dan Mekar Buana Juga Senter Jangan lupa Oke Moh Dewi Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Nanti IJTV-nya Bisa tonton Sampai berjumpa Lagi Moh Dewi Teman-teman Yang sudah Nonton Terima kasih Sampai jumpa Semua kawan-kawan Minggu depan Di acara kita Yang sama Next Untuk Gambelan Kita Cheval Sampai Anjigin Bye 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 Terima kasih.